Rendangnya enak, dan kerasa banget sih. Terus kalau pergedelnya sih aku paling suka ya. Ini pergedelnya favorit. Tentukan top 3 Masterchef Indonesia Season 8. Rafi Ahmad bingung tentukan pilihan. Inikah yang dipilih? Dilangsir dari Semarangku. Masterchef Indonesia Season 8 sudah memperoleh top 3. Dan ada Rafi Ahmad serta Atta Halilintar. Top 3 Masterchef Indonesia Season 8. Dibilih setelah melalui serangkaian challenge dari juri dan bintang tamu. Top 3 Masterchef Indonesia Season 8. Terpilih pada episode 21 Agustus 2021. Bahkan Rafi Ahmad sampai bingung tentukan pilihan. Sebelum memilih top 3 di Masterchef Indonesia Season 8. Para peserta harus menjalankan tantangan yang tidak mudah. Terlebih kali ini ada juri tamu yang akan menilai kualitas rasa dan penampilan makanan yang mereka sajikan. Rafi Ahmad dan Atta Halilintar akan menilai siapa saja yang berhak masuk ke top 3. Pada challenge pertama, 4 peserta Masterchef Indonesia harus memasak nasi tumpang ala padang. Keempat peserta dibagi menjadi dua tim, yaitu tim merah Aldi dan Jaslin dan tim biru Vaps dan Nadia. Koreksi untuk tim Aldi dan Jaslin adalah penyajian agak mencolok dan telur padangnya agak padat. Padahal telur padang seharusnya lembut, bukan padat. Pergedalnya favorit, kerasa banget dan rasanya pas, kata Atta Halilintar menambahkan. Menurut Rafi, telurnya enak. Seasoning nanggung, walaupun tekstur ayamnya sudah pas, komentar Sefrenata. Yang disukai oleh Atta adalah nasinya yang pulen dan pergedalnya yang gurih. Untuk rasa, suka Aldi dan Jaslin, tapi kalau tampilan suka Nadia dan Vaps, lanjut Rafi menyimpulkan sajian hari ini. Jadi berdasarkan penilaian juri dan juri tamu, pemenang challenge nasi tumpang ala padang adalah tim merah Aldi dan Jaslin. Dan tim biru harus menjalankan pressure test untuk menentukan siapa di antara Vaps dan Nadia yang berhak masuk ke top 3. Pada subscribe ya, nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan. Berita seputar artis Indonesia lainnya.